Sudisman adalah Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Indonesia dan satu-satunya pemimpin utama PKI yang akan diadili setelah gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Sudisman sempat mencoba mengatur kembali PKI menjadi gerakan bawah tanah setelah para pemimpin senior lainnya ditangkap dan dieksekusi. Dia bertindak sebagai pemimpin PKI untuk waktu yang singkat sebelum penangkapannya. Dia akhirnya ditangkap pada Desember tahun 1966 dan kemudian difonis hukuman mati dan dieksekusi mati.